Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtuber Pemula Semuanya selamat datang kembali Di channel Ragam Tutorial Channelnya yang selalu Membahas tutorial seputar Youtube buat para Youtuber Pemula Oke Sobat teman temanku Pada video kali ini Saya akan membahas Tentang Subscriber Nah hasil polling Dari tab komunitas saya Kemarin saya menanyakan Apakah Yang ingin Kalian Lihat dari pembahasan Video saya selanjutnya apakah bahas Tentang subscriber tentang viewer Ataupun tentang monetisasi Nah seperti ini ternyata ada 5 suara ya yang mewakili Mungkin mewakili dari Subscriber-subscriber saya Yaitu menginginkan supaya Saya membahas tentang subscriber Nah yang ini ya ini adalah Hasil pollingnya Oke sekarang saya akan bahas Tentang subscriber Sebetulnya saya belum siap nih Untuk bahas tentang subscriber Karena seperti yang kalian lihat ya Subscriber saya aja Belum bisa mencapai 1000 subscriber baru setengahnya Ya tapi gak apa-apa ya Disini saya akan bahas Disini saya akan bahas juga Karena ada yang penting disini Dari fitur baru youtube handle Itu youtube handle bukan hanya Untuk sebutan nama channel yang unik saja ya Tapi disini juga bisa kita manfaatkan Supaya link dari youtube handle itu Bisa mendapatkan subscriber secara otomatis Nah buat teman-teman yang penasaran ya Yang ingin tahu nih bagaimana cara buatnya Silahkan teman-teman simak terus ya Jangan kemana-mana Oke Oke sobat Nah sekarang Kita langsung saja ya Cara membuatnya Buatnya kalian tinggal buka saja Aplikasi google chrome di handphone kalian ya Nah kemudian masuk ke Akun channel youtube kalian Melalui youtube studio desktop Ya seperti biasa Kita aktifkan dulu situs desktopnya Seperti ini Nah selanjutnya kita Klik youtube dashboard studio ya Langsung pilih login youtube studio Nah teman-teman Jika dashboard channelnya Sudah terbuka Seperti ini ya Nanti teman-teman tinggal pilih saja Menu tongkat Yang ini Tinggal klik Ini adalah menu penyesuaian ya Nah selanjutnya Tinggal cari Link handle kalian ya Yang sudah kalian buat Contohnya seperti ini Kalian tinggal buka Di bagian info dasar ya Tinggal klik Nah ini adalah Handle saya Yaitu Ad ragam tutorial Nah di bawahnya Ini adalah Linknya ya HTTPS Garis miring www.youtube.com Ad ragam tutorial Nah untuk memanfaatkan Handle ini Supaya bisa mendapatkan subscriber Ya secara otomatis Kalian tinggal copy paste dulu Ini linknya ya Caranya kita tekan dulu nih Nah seperti ini Kemudian tinggal salin Nah selanjutnya Kita salin ke Deskripsi video Yang Akan kita taruh Link youtube handle ini ya Kita kembali ke Bagian menu konten ya Kita pilih di menu konten Yang ini Nah bebas Nantinya kalian tinggal pilih Deskripsi video Mana yang akan Disimpan link youtube handle nya Nah kita pilih video yang ini saja ya Saya contohkan Nah di bagian deskripsinya Kemudian Link youtube handle tadi Kita pastikan ya Kita simpan disini Nah kita tempel Seperti ini Nah jika sudah disimpan Seperti ini Lalu link youtube handle ini Kita tambahkan Dengan huruf Di Di Ujungnya Yaitu Tanda tanya Ya Kemudian Sub Nah kemudian Garis bawah Kemudian Ketik lagi Confirmation Ya Confirmation Nah selanjutnya Nah selanjutnya Nah selanjutnya Garis 2 Kemudian Tambahkan lagi Angka 1 Di ujungnya Nah seperti ini Nah seperti ini Kemudian Tinggal kita Simpan Nah pilih simpan Yang ini Nah link youtube handle nya Sudah kita edit Agar bisa Mendapatkan subscriber Nah teman-teman Untuk mempraktikkan nya Disini saya akan Coba link ini Akan saya copy Tekan saya salin Kemudian Akan saya buka Di google chrome Yang modus desktop Ya Itu kan Sama dengan Browsing di komputer Ataupun laptop Ya Nah contohnya Seperti ini 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 saya salin dulu Link nya Nah kemudian Saya buka Google chrome Di handphone saya Nah selanjutnya Saya Nah situs desktop nya Sudah aktif Ternyata ya Nah disini Saya Buka di kolom Penelusuran Google nya ya Nah di atas ini Kita Salin saja Link yang tadi Nah seperti ini Nah disini Langsung nih Terlihat Ragam tutorial Youtube Http Garis miring www.youtube.com Kemudian Add Ragam tutorial Kemudian Di belakangnya Itu ada Tanda tanya Sub dan confirmation Ya Ini adalah Link Youtube handle Yang sudah kita edit Coba kita Praktikan Kita klik Ya Akan seperti apa Nah sobat Jadi Ya Jika ada penonton Yang mengklik Link Youtube handle Yang sudah kita edit Seperti tadi Nanti Tampilannya Akan seperti ini Ya Sebelum masuk Ke channel Youtube Kita Jadi ada tulisan Konfirmasi Subscriban channel Yakin Ingin subscribe Ke Ragam tutorial Ya Subscribe Atau Fata Nah demikian Kita akan Berpeluang Untuk mendapatkan Subscriber Secara Otomatis Dengan Jika penonton Mengklik Subscribe Maka penonton Tersebut Sudah Subscribe Ke channel Kita Oke sobat Oke sobat Mungkin tutorial Ini mudah Dimengerti Dan Kalian mudah Paham ya Semoga bisa Mempraktekannya Semoga bermanfaat Nah jika Kalian Suka Dengan video Video Saya Jangan lupa Kalian Yang belum Subscribe Silahkan Subscribe Ke channel Youtube Saya Serta Aktifkan Logo Lonceng Notifikasinya Supaya Nanti Kalian Tidak Ketinggalan Video Video Yang Saya Upload Video Video Terbaru Tentunya Oke Salam Sukses Dari Saya Akhir Kata Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbaru 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 Terbaru